Rahasia istana terlarang jelit 19. Sementara itu pelajar bertangan dingin telah tiba di pinggang gunung. Siauling sadar apabila ia biarkan orang itu menyusup ke dalam semak belukar maka sulit baginya untuk menyusul manusia licik itu. Hatinya jadi sangat gelisah, mendadak ia mengepos tenaga ilmu meringankan tubuh. Patpoh kansan dikerahkan hingga mencapai pada puncaknya, dalam beberapa tombak saja di belakang tubuhnya. Ilmu meringankan tubuh dari Tian Tiong Goan memang lihai. Tetapi kalau dibandingkan nomor wahid dari kolong langit dia masih kalah satu tingkat, apalagi pada punggungnya harus menggendong buye toot yang semakin sulit lagi posisinya. Maka setelah saling menerjang beberapa tombak lagi, Siauling telah berada 7-8 di padi belakangnya. Siauling segera siapkan pedangnya untuk mengirim tusukan maut, mendadak terdengar gelak tertawa yang amat nyaring berkumandang di tengah angkasa, diikuti seseorang berseru lantang, Saudara Siaw, jangan khawatir. Orang ini tak akan berhasil melepaskan diri dari cengkeraman kita. Bersamaan dengan munculnya bentakan nyaring, tiba-tiba dari balik bukit meloncat keluar seorang pengemis tua berambut kusut. Sekilas pandangan Siauling segera kenali orang itu sebagai sunputsia yang dikhawatirkan selama ini, ia jadi tercengang, pikirnya, aneh, kenapa mereka semua telah mengundurkan diri ke atas gunung? Dalam pada itu tampaklah sunputsia ta'ah ayunkan telapaknya mengirim satu pukulan dasyat, sambil menghadang jalan pergi Tiantiong serunya ketus, lepaskan toso tua itu. HMM, tidak semudah itu kawan sambil berseru orang syetian ini pun ayunkan tangan kanannya menyambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras. Berak sepasang telapak saling beradu satu sama lainnya, Tiong Tiong Goan segera terdesak mundur satu langkah ke belakang. Menggunakan kesempatan yang sangat baik itulah Siauling menyusul ke depan, tangannya diayunkan dan segera melancarkan totokan dengan ilmu Siong Wusin Cian menghajar jalan darah wii yang hiat pada kaki kiri Tiong Tiong Goan. Ilmu jari Sinelo Ocieh merupakan salah satu ilmu kebanggaan Liu Sanchu. Selama puluhan tahun berdiam dalam lembah tiga rasul boleh dibilang segenap kemampuan serta pikirannya dipusatkan pada ilmu jari ini. Bisa dibayangkan betapa dasyatnya ilmu tersebut setelah diajarkan sendiri kepada Siauling. Siauling serentetan tenaga totokan tanpa mengeluarkan sedikit suara pun menyambar ke depan dan menghantam jalan darah wii yang hiat di kaki Tiong Tiong Goan. Orang itu secara mendadak merasakan kaki kirinya jadi kaku dan hampir-hampir saja roboh tertunduk di atas tanah. Siauling bertindak cepat tangan kirinya segera menyambar tubuh Buye Toti yang dari tangannya. Sementara pedang di tangan kanannya menghantam ke muka. Plaak dengan telak menghajar sikut kanannya. Tenaga kuokang yang dimiliki Tiong Tiong Goan benar-benar amat sempurna, meskipun jalan darah di kaki kirinya tertotok oleh ilmu Siuwe Lo Ociye dari Siauling namun lukanya bukan di tempat yang penting maka dia masih bisa mempertahankan diri. Tetapi setelah Siauling menghajar sikutnya dengan pedang, di mana dalam hantaman tadi telah digunakan tenaga yang sangat besar. Ia tak sanggup mempertahankan diri lagi. Beluk tidak ampun lagi badannya segera jatuh ke atas tanah. Pedang Siauling berkelebat memutuskan tali yang membelenggu tubuh Buye Toti yang, sambil bekerja ujarnya, Lo Ociye Pue orang ini adalah salah satu dari manusia laknat yang bermukim di Lemhe. Ilmu silatnya sangat lihai dan otaknya licik sekali. Baik-baiklah jaga dirinya agar jangan salah melarikan diri, aku hendak bebaskan dulu Buye Toti yang dari pengaruh Toto kan. Selesai bicara tanpa menunggu jawaban lagi Siauling letakkan Buye Toti yang ke atas tanah, dengan ilmu Tui Kiong Kok Hiatia urut sekujur tubuh Tosu tua itu. Kurang lebih seperminum teh kemudian Buye Toti yang baru membuka matanya dan menghembuskan napasnya panjang. Siaw Tai Hiap, terima kasih atas pertolonganmu bisiknya. A-a-a-i. Toti yang tak perlu sungkan-sungkan. Perlahan-lahan Buye Toti yang bangkit berdiri, sambil melirik sekejap ke arah sunput siya katanya, apakah di antara rombongan Lo Ociye Pue ada yang terluka? Kecuali aku si pengemis tua, semua orang berada dalam keadaan terluka jawab sunput siya dengan wajah serius. Sepasang alis Siauling segera berkerut sementara dia mau bicara sunput siya telah keburu bicara lebih dahulu, ada satu persoalan yang belum kujelaskan yaitu si macan tutul berkepala sembilan onghang telah dihajar orang sampai terjungkal ke dalam jurang, dia mati dengan badan hancur lebur. Bukankah Lo Ociye Pue mengikuti terus di belakang Bu Ampue tanya Siauling? Ketika aku si pengemis tua melihat kalian masuk ke dalam gubuk dan lama sekali tak ada sesuatu gerak-gerik apapun aku lantas menggapet Tiong Tio Siangku untuk bersama-sama memeriksa keadaan di situ, mendadak sebuah senjata rahasia menyambar datang dari empat penjuru bagaikan titiran hujan gerimis. Karena perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini hampir saja membuat aku si pengemis tua terhajar pula oleh senjata rahasia itu. Jadi mereka semua terluka karena serangan senjata rahasia itu? Yang terluka dalam hujan senjata rahasia itu adalah sumakan si peramal sakti dari timur serta onghang dua orang. Sepasang pedagang dari Tiong Chin benar-benar tidak malu disebut jagoan yang berpengalaman luas. Kewaspadaan mereka sangat tinggi melebih aku si pengemis tua, walaupun mereka berhasil meloloskan diri dari serangan senjata rahasia gelombang pertama. Namun disebabkan hendak melindungi Tio Kiean maka dalam serangan gelombang kedua mereka masing-masing terluka pula oleh senjata rahasia lawan. A.A.A.I. dengan kemajuan yang dimiliki kedua orang itu. Seandainya bukan karena harus melindungi keselamatan Tio Kiean, tidak mungkin mereka terluka oleh senjata-senjata itu. Senjata rahasia apakah yang digunakan pihak musuh begitu lihaikah serangan tersebut? Datangnya bagaikan hujan badai, semuanya merupakan senjata rahasia kecil semacam on butin, B.E. Hoa Chiam serta sebangsanya. Siauling menghela nafas panjang. A.A.A.I. di bawah hujan senjata rahasia yang demikian kejunya, sekalipun cuma satu-dua orang yang melalukan serangan pun sudah sukar untuk menghindarkan diri, apabila terjebak dalam perangkap yang telah sengaja mereka atur benar-benar sulitnya bukan kepalang. Begitu menyaksikan situasi tidak menguntungkan aku si pengemis tua segera turunkan perintah untuk mengundurkan diri ke atas gunung tempat di mana terjadi pertarungan hanya terpautenam tujuh tombak saja daerah pegunungan, setelah tiba di atas bukit mula-mula sumakan yang tak sanggup mempertahankan diri, di aroboh ke atas tanah terpaksa aku si pengemis tua harus membopong tubuhnya untuk mengundurkan diri. Untung mereka tidak kirim orang untuk melakukan pengejaran setelah siauling. Siapa bilang tidak, sunput sia merandek sejenak, lalu terusnya, setelah ku periksa keadaan luka dari sumakan, segera ku ketahui bahwa ia sudah terkena senjata rahasia beracun, maka aku lantas punya pikiran, yaitu semua senjata rahasia yang telah dipergunakan pada hari itu semuanya telah dipolesi racun. Mereka tidak beritahu aku pengemis tua dan aku pun ogah banyak bertanya, dengan memimpin jalanku bawa mereka mundur terus ke gunung dengan harapan bisa mendapatkan goa atau selat yang sempit untuk mereka beristirahat, dalam keadaan seperti ini aku tak bisa berpikir panjang lagi. A-A-A-I siapa tahu bukan saja goa dan selat tak berhasil kutemukan para pengejar pun telah tiba. Siapa saja yang munculkan diri. Belasan orang lelaki kekar baju hitam, di tangan mereka masing-masing membawa sebuah tabung yang berisi senjata rahasia Bue Hoa Chiam serta sebangsanya serta sebilah senjata tajam yang beraneka ragam. Aku pengemis tua yang mula-mula memimpin perjalanan sekarang terpaksa harus berada di paling belakang untuk membendung serangan musuh. Tukiu yang keracunan paksakan diri untuk menggendong sumakan yang berada di punggungku. Tapi sayang racun yang mengeram di dalam tubuh mereka telah bekerja, sehingga gerakan kami lambat sekali. Aku si pengemis tua tidak enak memaksa mereka lagi pula dipaksa pun percuma maka baru saja mundur puluhan tombak musuh tangguh telah kami temui, dengan seorang diri aku harus bergebrak melawan belasan orang. Sedikit meleng pada suatu saat tonghang telah dihajar orang sampai masuk jurang. Situasi terlalu mendesak, dalam peristiwa ini tak dapat salahkan diri Loh Chiam Pue Hibur Siauling. Walaupun begitu, namun dalam hati kecilku tetap terdapat semacam perasaan malu dan menyesal yang tak terhingga. Siauling, tak tahan segera serunya, lalu bagaimana selanjutnya? Sun Put Sia menyapu sekejap Bu Ye To Tiang, kemudian sahutnya, Kalau dibicarakan, mau tak mau aku si pengemis tua harus mengagumi perhitungan serta dugaan yang sempurna dari To Tiang. Aai seandainya Pinto adalah orang yang punya pikiran sempurna. Tidak nanti pada hari ini kita alami kekalahan total semacam ini ujar Bu Ye To Tiang sambil menghela nafas sedih. Seluruh kekuatan inti dari Partai Butong telah mengalami penjagalan yang mengerikan. Apa jadi orang yang menyambut kedatangan aku si pengemis tua dan bantu pukul mundur kaum bajingan itu bukanlah anak murid Partai Butong? Pinto tak berani menerima jasa tersebut. Wah, kalau begitu aneh sekali. Sebenarnya apa yang telah terjadi tanya Siauling? Tatkala aku si pengemis tua saksikan onghang dihantam orang sampai masuk ke dalam jurang tanpa bisa menolong. Hatiku gelisah bercampur gusar, beruntun ku lepaskan beberapa pukulan maut, meskipun dua orang lawan berhasil kulukai namun aku tak sanggup membendung serangan mereka yang begitu gencar dan dasyat. Aai bila mana aku harus bertahan terus dalam keadaan begini tanpa datangnya bala bantuan, mungkin setengah jam kemudian aku pun bakal roboh terluka pada saat itulah kami kena didesak hingga tersudut. Ada seseorang yang memiliki kepandaian silat agak tinggi berhasil melewati aku pengemis tua, dan langsung mengejar ke arah Tiong Chow Siangku sekalian. Loh Chiam Pue teriak siauling terperanjat. Jadi kalau begitu kedua orang saudaraku telah mati dibunuh orang? Sunput sia menggeleng. Seandainya mereka berdua sampai terbunuh aku si pengemis tua tak akan punya muka untuk unjukkan diri bertemu dengan kalian berdua. Sebetulnya apa yang telah terjadi? Hatiku benar-benar gelisah ketika menyaksikan situasi yang amat kritis itu, diriku terkepung rapat dalam desakan musuh dan tak mungkin pisahkan diri untuk menolong mereka, sementara racun dalam tubuh mereka pun telah bekerja. Tak ada tenaga dalam tubuh mereka untuk melawan, bayangkan saja betapa kritisnya situasi waktu itu. Dikala maut hampir tiba itulah mendadak terdengar suitan panjang berkumandang datang. Empat orang manusia berbaju hitam membawa PEO Kiam laksana tentara langit yang turun ke bumi segera menyerang ke sana kemari dengan dasyatnya, empat rentetan cahaya perak menggulung keempat penjuru laksana ombak di tengah samudera. Tidak sampai seperminum teh lamanya sebagian besar para pengejar telah mereka lukai atau mereka bunuh, sisanya karena melihat situasi tidak menguntungkan segera melarikan diri terbirik-birik. Apakah loo Ciam Pue telah tanyakan asal usul keempat orang itu tanya Bu Ye To Tiang? Sementara aku si pengemis tua siap bertanya, keempat orang itu telah putar badan dan berlalu dari situ, dalam sekejap mata bayangan mereka sudah lenyap tak berbekas. Apakah loo Ciam Pue melihat jelas bagaimana kah raut mukanya? Sunput siya termenung sejenak, kemudian baru menjawab, keempat orang itu sama-sama mengenakan kain kerudung berwarna hitam sehingga sulit bagiku untuk melihat raut wajahnya. Ia merandek sejenak lalu tambahnya, Ah 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 ah, kalau bukan pertanyaanmu barusan hampir saja aku pengemis tua lupa mengutarakannya keluar, di antara keempat bayangan itu dua orang mempunyai perawakan yang istimewa kecil dan rampingnya, potongan tubuhnya tidak mirip perawakan tua. Waduh, aku jadi semakin bingung. Rupanya mereka sudah mengetahui lebih dahulu kalau Jenbok Hang telah kirim orang untuk mencegat kita di situ ujar Bu Ye To Tiang. Tapi dengan sendirinya mereka sungguh ada maksud menolong, kenapa tidak memperingatkan kita jauh sebelumnya? Aku si pengemis tua pun merasakan banyaknya kecurigaan serta kesangsian di dalam persoalan ini, sungguh membuat orang jadi bingung dan tidak habis mengerti. Mereka suka turun tangan membantu kita bahkan melukai pula begitu banyak jago dari perkampungan Pek Koa Sancung. Jelas keempat orang itu adalah kawan bukan lawan. Seandainya mereka datang dengan tujuan membantu, kenapa tidak meninggalkan nama? Benar Bu Ye To Tiang menyambung. Seandainya sudah mengetahui dahulu rencana dari Jenbok Hang dan benar-benar ada maksud menolong kita sekalian. Kenapa tidak beri kabar lebih dahulu kepada partai kami sehingga mengakibatkan kekuatan ini dari partai Butong serta beberapa orang sahabat bulim yang sedang merawat luka mati binasa semua. Tadi, Cai Hai telah perhatikan keadaan di sekeliling gubuk dan kurasa tiada tanah pernah terjadi suatu pertempuran di sana. Mungkin saja Im Yang To Tiang dengan membawa segenap anggota partai Butong telah menyingkir dari sini. Kenapa tidak kita kompas saja orang ini tiba-tiba sunput Xia menyala sambil menyapu sekejap wajah Tian Tiang Goan. Sedikit pun tidak salah seru Xiaoling dengan langkah lebar ia segera mendekati orang Shytian itu, telapaknya berkelebat membebaskan jalan darahnya yang tertotok setelah ia menotoknya jalan darahnya di atas lengan serta kakinya. Kemudian ia berkata dengan suara dingin, kau menyaru sebagai Im Yang Chu, tentu mengetahui bukan kabar berita mengenai Im Yang To Tiang. Perlahanlahan Tian Tiang Goan melirik sekejap wajah Xiaoling, lalu tertawa hambar dan mengangguk. Sedikit pun tidak salah. Sekarang Im Yang To Tiang berada di mana? Kalau Cai Ha tidak ingin jawab, sepasang mati sunput Xia kontan melotot bulat-bulat serunya ketus, telah lama aku si pengemis tua mendengar akan nama besar dari Lem Hing Gohiong. Namun aku tidak percaya kalau kau adalah lelaki jantan yang terdiri dari baja yang kuat. Xiaop Tai Hiap tidak tega turun tangan terhadap dirimu, namun aku si pengemis tua tega untuk melakukan siksaan macam apapun akan kutotok lebih dahulu jalan darah NGM Chiat Hiapmu agar kau rasakan bagaimana kalau aliran darah harus terkumpul di dalam paru-paru. Tian Tiang Goan tertawa dingin. Kau anggap kami lima manusia laknat dari Lem Hing adalah kawanan tikus yang takut mati. Bagus kalau kau tidak percaya, segera akanku suruh kau cicipi bagaimana rasanya sambil berseru pengemis tua segera mendekati tubuh Tian Tiang Goan, angkat tangan kanannya dan berkata lagi, bagaimana kalau aku pengemis tua memberi waktu seperminum teh lagi bagimu untuk pikir-pikir? Seandainya Cai Hiap katakan kabar berita mengenai NGM Chiu, apa yang hendak kalian lakukan terhadap diriku tanya Tian Tiang Goan setelah termenung sebentar. Tentang soal ini harus diputuskan sendiri oleh Toh Tiang jawab sunput siya sambil berpaling ke arah Toh Su Tua itu. Sepasang Matu Buye Toh Tiang memancarkan cahaya tajam, seraya menatap wajah orang si Tian itu katanya perlahan-lahan, kami dari Partai Butong sama sekali tidak pernah mengikat tali permusuhan apapun dengan kalian. 5 manusia laknat dari Lem Hei Pinco benar-benar tidak mengerti apa sebabnya kalian Lem Hei Go Hang memusuhi Partai kami. Meskipun berada di pinggir maut Tian Tiang Goan sama sekali tidak jadi gugup, ia tetap tenang seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu apapun setelah mendehem jawabnya, Setelah munculkan diri dalam dunia persilatan kami 5 bersaudara dari Lem Hei pernah menjelajahi seluruh dunia persilatan selama 9 kali tetapi boleh dibilang baru ini hari untuk pertama kalinya jatuh di tangan orang. Seandainya Cui sekalian betul-betul ada maksud mengikat tali permusuhan kami 5 bersaudara dari Lem Hei silahkan turun tangan keji diri Cai Hei, tapi jangan harap Cui sekalian bisa menyiksa diriku, sebab dalam sekejap matah aku bisa putuskan napasku. Tapi kalian harus ingat setelah aku mati maka berhati-hatilah kalian semua, setiap saat keempat orang saudara angkatku bisa datang untuk mencari balas. Selama salah satu di antara mereka masih hidup, dengan care dan tipu muslihat macam apapun dendam berdarah ini pasti akan dituntut balas. Itu urusan dari kalian 5 manusia laknat selah siauling. Sekarang yang kami tanyakan adalah kabar berita mengenai Im Byang To'o Tiang serta anak murid Partai Butong lainnya. Bebaskan dulu jalan darahku, maka segera kukatakan jejak mereka. 5 manusia laknat dari Lam Hei sudah terkenal akan kelicikan, kekejian serta kebuasannya sudah lama aku si pengemis tua mengetahui nama kalian. Tidak salah tuh kastian Tiang Goan. Meskipun kami 5 bersaudara dari Lam Hei seringkali melakukan perbuatan jahat dan seringkali main akal-akalan, namun setiap janji yang telah diutarakan tak pernah kami ingkari. Nanti dulu kawan tiba-tiba siauling berseru dengan ketus. Apakah kau sudah lupakan tipu muslihat yang telah kau gunakan untuk membohongi aku sewaktu berada di dalam ruang gubuk tadi? Tadi aku cuma menipu dirimu. Tidak pernah diingkari mengenai urusan tadi harus salahkan usiamu yang terlalu muda dan kurang berpengalaman menghadapi masalah dunia persilatan, asalkan sebelum bertaruhan tadi kau tambahkan dengan sepatah kata dan tentunya batas waktunya, mau tak mau angka yang terakhir harus ku ucapkan juga dan pertaruhan itu kaulah yang menang. Siauling termenung pikirnya, ucapannya sama sekali tidak salah, sebelum angka yang ke-10 diucapkan dia memang tak bisa terhitung kalah. Berpikir begitu, mendadak tangannya berkelebat membebaskan jalan darah Tian Tiong Goan yang tertotok, serunya lantang, Nah sekarang katakanlah. Tian Tiong Goan tidak langsung menjawab, ia pejamkan matanya lebih dulu untuk mengatur pernafasan menunggu hingga hawa murni telah menjadi beredar dengan lancar. Dia baru buka matanya kembali menyapu Siauling sekalian. Waktu Chaiha tiba di tempat ini, beberapa buah rumah gubuk itu telah berada dalam keadaan kosong tanpa penghuni katanya kemudian. Sungguhkah ucapanmu? Setelah Chaiha berjanji untuk menjawab, tentu saja setiap patah kataku adalah kata-kata yang sejujurnya. Alis Siauling kontan berkerut. Dalam melaksanakan tugasmu kali ini bukan saja kau gagal peroleh saja bahkan sebagian besar anak buahmu mati ataupun terluka, bagaimana tanggung jawabmu bila bertemu dengan Jen Bok Hang nanti. Soal ini tak perlu kau risaukan sahutian Tian Tiong Goan. Jento A. Chung Chu pernah beritahu kepada Chaiha tentang kelihayan ilmu pedangmu yang dikatakan luar biasa setelah perjumpaan hari ini kuakui bahwa ucapan sama sekali tidak bohong. Pemberianmu pada hari ini akan Chaiha ingat selalu di dalam hati. Semoga di kemudian hari kami lima bersaudara dari Lemhe bisa mendapat petunjuk lagi akan ilmu silat Siaw Taihiap yang lihai, setiap saat aku orang Siaw akan menantikan kedatanganmu. Tiba-tiba Sunput Sia tertawa dingin. Eeei, bagaimana setelah mengucapkan beberapa patah kata yang tak berverguna itu? Kau lantas mau pergi tegurnya? Heee, heeei, mungkin Chaiha tak sanggup mengalahkan kalian bertiga. Namun untuk pergi dari sini rasanya masih lebih dari cukup. Seraya berkata badannya melayang ke tengah udara. Pada saat yang bersamaan tangan kirinya menyerang Sunput Sia, kaki kanannya menendang Buye Toti yang sedang tangan kanannya diayun ke arah Siaw Ling, di mana serentetan Chaiha parak segera menyambar keempat penjuru. Berada dalam jarak yang demikian dekatnya sekalipun Siaw Ling sudah bersiap Sia gata urung dibikin gelagapan juga. Dalam keadaan terdesak dan kritis cepat-cepat telapaknya melancarkan satu pukulan sementara tubuhnya dengan gerakan jembatan gantung menjatuhkan diri ke belakang. Sunput Sia membentak keras, telapaknya disapu keluar mengirim satu serangan balasan yang tak kalah hebatnya. Buye Toti yang mendendam atas bokongannya tadi, melihat datangnya tendangan ia tidak menghindar. Jarinya laksana batang tombak langsung menotok jalan darah Hian Cheong di atas kaki Tian Tiong Goan. Dalam pertarungan antara jago-jago bulim siapapun di antara mereka tak mau membuang kesempatan baik yang diperoleh, dalam sekali gerakan Tian Tiong Goan telah menyerang ketiga orang musuhnya dengan senjata rahasia, tendangan serta serangan telapak. Namun dengan perbuatannya ini justru telah mengundang serangan balasan dari Sunput Sia serta Buye Toti yang. Siapa sangka serangan dari Tian Tiong Goan cuma serangan tipuan belakang. Setelah melancarkan tendangan dan pukulan tadi badannya segera jumpalitan ke belakang, begitu mencapai permukaan tanah badannya segera melesat satu tombak jauhnya dari tempat semula, serunya sambil tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 maaf Cai Hai tak dapat melayani lebih lama lagi, kesempatan di kemudian hari masih banyak, sampai bertemu lagi. Habis bicara badannya segera melayang tujuh-delapan tombak jauhnya dari tempat semula. Xiaoling enjotkan badannya siap mengejar, namun segera dicegah oleh Buye Toti yang. Biarlah dia pergi yang penting kita harus menolong mereka yang terluka. Xiaoling merandek dan ia segera ingat kembali kalau Tiong Tio Siangku sekalian telah terkena senjata rahasia beracun, buru-buru kepada Sun Kutsia tanyanya, loo ciam poe, di mana mereka berada? aaaai di mana semak tidak jauh dari sini. Jenbok hang betul-betul manusia luar biasa, walau aku si pengemis tua memusuhi dirinya tetapi tak bisa dikagumi kelihayannya. Jangan dikata jago-jago biasa sampai lima manusia laknat dari lem hai pun berhasil lihat taklukan, benar-benar luar biasa. Sementara bercakap-cakap mereka sudah tiba di depan sebuah semak. Sun Kutsia segera masuk lebih dahulu. Xiaoling, Buye Toti yang dengan ketat mengikuti di belakang pengemis tua itu, setelah berjalan dua-tiga tombak sampailah mereka di bawah sebuah tebing terjal. Tampak sumakan serta Tiong Tio Siangku duduk bersila di atas tanah, rupanya mereka sedang mengatur pernafasan sedangkan Tio Kie An pejamkan matu untuk bersandar di sisi batu besar. Dua ekor anjing aksasa pun berada di sisi majikannya. Aneh tiba-tiba Sun Kutsia berseru dengan alis berkerut. Rupanya luka beracun yang mereka derita sudah sembuh semua. Sisi poa emas Seng Pah yang sedang bersemedi segera membuka matanya memandang sekejap ketiga orang itu, lalu sambil tertawa sahutnya, setelah loo Chiampo E berlalu, seorang manusia berbaju hitam menghampiri kami, dengan sebatang besi ia berani isap jarum beracun yang bersarang di tubuh kami kemudian menghadiahkan sebutir pil pemusnah pada kami tiap-tiap orang. Setelah selesai bekerja ia pun berlalu lagi dengan langkah cepat. Lihai sekali orang itu dikala menyembuhkan luka kami. Bukan saja hapal bahkan cepatnya luar biasa. Kalian tidak menanyakan siapa namanya? Tanya sih sudah cuma ia tidak menyahut barang sekecapun. Setiap kali mereka membantu kita selain saja tak suka tinggalkan nama mereka, entah apa maksud tujuannya kata si Auling menunjukkan rasa tercengannya. Bagaimana kah raut wajah orang itu tanya Bu Ye To Tiang? Menurut pendapat si Aul terupanya dia adalah seorang nona jawab sumakan tiba-tiba sambil membuka matanya. Seorang gadis? Potongan tubuhnya kecil dan ramping, sepuluh jarinya panjang-panjang dari mulus dan dari tubuhnya menyiarkan bau harum semerbak, delapan bagian dia pasti seorang gadis. Si Auling tidak memberikan komentar apa-apa namun dalam hati ia merasa tercengang, pikirnya, dari mana datangnya perempuan-perempuan itu sungguh bikin hati orang jadi tak habis mengerti. Sementara itu terdengar Bu Ye To Tiang telah berkata, Dalam separuh hidupku belum pernah pincah berhubungan dengan Patriot Wanita, Partai Butong pun tidak pernah bersahabat dengan suatu aliran perguruan dalam dunia persilatan yang dipimpin seorang wanita. Pinto rasa mereka datang membantu pasti bukanlah disebabkan Butong Pei kami. Aku si pengemis tua pun tidak pernah berhubungan dengan kaum wanita dalam hidupku, Jelas mereka pun bukan datang menolong karena aku si pengemis tua. Chai Hai sendiri pun tak dapat menemukan Nghyong perempuan manakah yang diam-diam datang membantu ujar si Auling, tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benaknya. Mungkinkah dia? Siapa sunput siya segera bertanya? Bu Ampue hanya menduga-duga saja. Belum tentu dugaan itu tepat dan benar. Katakanlah agar semua orang mendengar dengan begitu kami pun bisa ikut memikirkan persoalan itu. Putri dari Pek Tian Chun Chu, Nona Pek Kli. Hah, haaah, pasti dia kalau bukan dia siapa lagi yang memiliki ilmu silat sedemikian dasyatnya dan bertindak laksana naga sakti yang kelihatan kepalanya tak tampak ekornya. Namun dengan cepat Bu Ye To Ti yang menggeleng. Pendapat Pin Chow jauh berbeda dengan kalian berdua Nghyong perempuan yang secara diam-diam membantu kita pasti bukan Nona Pek Kli. Kenapa? Seandainya dia adalah Nona Pek Kli. Mungkin sejak dulu-dulu ia sudah unjukkan diri untuk berjumpa dengan kita. Bukankah dia melarikan diri dari rumah karena ingin berjumpa dengan Siob Tai Hiap? Kenapa setelah berjumpa dia tak unjukkan diri? Eh, ucapanmu sedikit pun tidak salah tetapi kalau bukan dia lalu siapa. Soal itu Pinto pun sukar menduga seraya menyahut To Osutua ini melirik sekejap ke arah Siaw Ling. Saudara Siaw Seru Sun Put Sia tiba-tiba. Kau tak usah berlagak pilon lagi, siapakah orang itu harap cepat kau katakan? Tentang soal ini, Bo Ampue sendiri pun benar-benar tak tahu. Dari perubahan air mukanya Sun Put Sia mengerti bahwa si anak muda ini tidak senang berbohong. Maka ia menghela nafas panjang. Aai, kalau begitu sungguh aneh, sudah puluhan tahun lamanya aku si pengemis tua berkelana di dalam dunia persilatan tetapi belum pernah kujumpai pihak tidak saling mengenal tetapi secara diam-diam selalu membantu kita dan lagi setiap kali tentu secara kebetulan kita sedang menghadapi situasi yang krisis. Setelah membantu tanpa tinggalkan nama segera berlalu kembali, aneh, aneh sungguh aneh. Rupanya untuk beberapa saat kita akan berhasil menemukan kunci rahasia ini tetapi pintu rasa teka teki ini tak akan berlangsung terlalu lama dalam 10 hari atau paling lambat 2 bulan kemudian jawabannya pasti berhasil kita peroleh. Mungkinkah mereka berbuat demikian karena mempunyai satu rencana busuk seperti misalnya minta balas budi dari kita tiba-tiba Sun Put Sia mengajukan pendapatnya. Soal ini sukar untuk dikatakan. Aai, kita semua telah menerima budi pertolongannya. Suatu saat bila mereka ajukan syarat untuk membalas budi yang pernah mereka lepaskan, wah, saat itulah kita akan mengalami kesulitan coba menurut kalian haruskah kita terima syarat yang diajukan? Seandainya syarat yang mereka ajukan tidak akan mengganggu ketentraman umat manusia, tentu saja harus kita terima. Sebaliknya kalau syarat yang mereka ajukan membahayakan umat dan manusia merugikan masyarakat kita harus menolaknya mentah-mentah. Tukiu yang selama ini pejamkan matanya mengatur pernafasan tiba-tiba buka matanya dan berkata dengan suara dingin bagaikan es, ada satu persoalan yang hendak Chai Hei sampaikan ke diri To'o Tiang. Persoalan apa? Sebelum meninggalkan tempat ini orang yang menyembuhkan luka racunku tadi telah beritahukan satu persoalan yang mohon Chai Hei sampaikan kepada diri To'o Tiang. Apa yang dia katakan? Dia bilang anak murid Partai Butong di bawah pimpinan imyang To'o Tiang telah mengundurkan diri 20 li ke arah barat, sekarang mereka sedang menanti di dalam sebuah kuil kuno dan minta kita segera berangkat ke situ untuk berkumpul dengan mereka. Buye To'o Tiang jadi kaget bercampur girang. Sekalipun dia punya iman yang tebal tak urung rasa gembiranya sukar disembunyikan di balik wajahnya yang ramah itu. Benarkah ucapanmu itu? Benar atau tidak Chai Hei kurang begitu tahu, tetapi orang itu berkata demikian dan Chai Hei pun sekarang sampaikan kepada diri To'o Tiang tanpa Chai Hei kurangi sepatah katapun. Buye To'o Tiang kerutkan dahinya. Ia bungkam dalam seribu bahasa. Dari perubahan air muka To'o Sutua itu Sun Putsia mengerti betapa gelisahnya hati Buye To'o Tiang saat ini, tentu dia ingin buru-buru berangkat ke kuil kuno yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran kabar ini, maka dia lantas bertanya, orang itu suruh kita berangkat bersama ataukah hanya suruh Buye To'o Tiang seorang diri berangkat ke situ? Orang itu suruh kita berangkat ke kuil kuno tersebut untuk berkumpul dengan mereka. Kata kita di sini sudah tentu bukan dimaksudkan Buye To'o Tiang. Lalu bagaimana keadaan luka yang cui sekalian derita apakah sudah sanggup untuk meneruskan perjalanan? Chai Ha rasa sudah lebih cukup serasa berkata sipit besi berwajah dingin ini bangkit berkata, kami pun sudah sanggup melanjutkan perjalanan Seng Pahat serta sumakan bersama-sama bangun berdiri. Kalau begitu mari kita berangkat kata Xiaoling dengan langkah lebar ia dekati Tio Kiean dan siap membopongnya. To'ako, tak usah kau repot-repot sendiri cepat Tukiu loncat ke depan dan menyambar tubuh orang Siti itu untuk kemudian dibopongnya. Saudara, janganlah terlalu memaksa. Tidak mengapa, aku sudah sehat kembali. Begitulah para jago pun meneruskannya ke depan, sepanjang jalan yang tampak cuma pegunungan dengan tebing yang curam, tak nampak sosok bayangan manusia pun di situ. Kurang lebih 20 li kemudian, tampaklah sebuah kuil kuno berdiri angker di bawah sebuah bukit yang tinggi. Bu Ye To'oti yang perhatikan sejenak suasana di sekeliling kuil tadi meskipun bangunannya sudah rusak namun berdiri di atas tanah yang luas, segera ujarnya, janganlah kita mempercayai ucapan orang itu 100 persen, harap Cui sekalian menanti sejenak di luar kuil, biar pintu memeriksanya lebih dahulu. Mari, biar aku si pengemis tua yang menemani. Tanpa banyak bicara kedua orang itu segera berjalan mendekati kuil tersebut. Ketika tiba di depan pintu, terlihatlah Im Yang Chu dengan membawa Chang Yap Ching munculkan diri menyongsong kedatangan mereka. Sesudah mengalami pahit getir sewaktu ada di dalam gubuk tadi Bu Ye To'oti yang bertindak lebih hati-hati segera membentaknya. Berhenti. Waktu Im Yang Chu sedang bersiap-siap memberi hormat Su Hengnya, mendengar bentakan itu dia tertegun dan berdiri mendelong. Apabila Si Yau tak ada kesalahan, harap Cuyang Bun Su Heng suka jatui hukuman kepada diriku segera berkata ia merangkap tangannya memberi hormat. Aai, kalian datanglah kemari bisik Bu Ye To'oti yang sambil menghela nafas panjang. Baru saja Si Yau Heng ditipu orang, maka dari itu sikapku masih was-was selalu. Su Heng ditipu siapa? Ada orang menyaruh jadi dirimu dan membokong aku dengan care yang licik, jalan darahku tertotok dan hampir saja aku melayang. Seandainya Si Yau Tai Hiap serta Sun Lo Ochiam Pue tidak turun tangan, mungkin pada saat ini Si Yau Heng sudah berada di dalam cengkeraman musuh. Aai, sudah terjadi peristiwa macam begini teriak Chang Yap Chin. Bu Ye To'oti yang mengangguk, dia pun lantas menceritakan bagaimana si pelajar bertangan dingin Tian Tiong Goan menyaru sebagai imbiyangcu, kemudian bagaimana ia ditawan dan dibebaskan oleh Si Yau Ling serta Sun Putsia. Akhirnya dia menambahkan, bagaimana keadaan luka dari Be Cong Pia Weta Chu? Sudah rada baik kan, sekarang dia sudah bisa bersantap dan bicara, bicara sampai di situ imbiyangcumeran dea sejenak, lalu tambahnya, dia menanyakan diri Si Yau Tai Hiap. Apa yang dia katakan? Ucapannya kurang jelas dan bicaranya masih sukar, hanya pertanyaan itu saja yang sempat diutarakan. Seakan-akan teringat sesuatu yang aneh tiba-tiba Sun Putsia bertanya, dari mana kalian bisa tahu kalau Jen Bok Hang telah kirim orang untuk melancarkan serangan bokongan dan bersembunyi di sini? Si Yau Tai sendiri pun bingung tak habis mengerti. Justru kami hendak tanyakan persoalan ini kepada Su Heng Sahut Im yang cu seraya mengalihkan sinar matu ke arah Bu Ye To'otiang. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah Chiang Bun Su Heng sekalian berangkat tiba-tiba Si Yau Tai temukan secari kertas ditancapkan orang di depan pintu gubuk kita, di atas surat tadi tertulis dengan jelas kata-kata yang mengatakan bahwa Jen Bok Hang telah kirim banyak jago lihainya untuk bersiap-siap membasmi segenap anggota Bu Tong Pei. Dalam surat itu meminta Si Yau Tai segera kumpulkan segenap anak murid Bu Tong Pei dan membawa beberapa orang yang terluka untuk menghindarkan diri dari bencana ini. Bahkan dalam surat ini tercantum pula dengan jelas keterangan mengenai letaknya kuil di bawah bukit ini, menurut surat itu disinilah tempat yang paling aman untuk menyelamatkan diri. Apakah di atas surat itu ada tanda tangan atau tidak mengenai si penulis surat itu? Tidak ada, bahkan tanda atau kode apapun tidak ada, sekarang surat itu disimpan oleh dua orang imam bocah yang mengawal suheng. Apakah kalian lakukan perintah di atas surat itu begitu setelah menerima surat tadi? Lama sekali Si Yau terundingkan persoalan ini dengan samte, kami merasa bahwa daripada bertahan di sana memang jauh lebih baik untuk menyingkir, maka sambil mengutus dua orang anggota partai kita untuk mencari kuil kuno seperti yang dimaksudkan dalam surat itu. Dan kami pun mengundurkan diri ke atas gunung. Siapakah orang itu seru sunputsia dengan nada tercengang dan tidak habis mengerti. Rupanya dia selalu bersembunyi di tempat kegelapan dan terus-menerus membantu kita. Dalam pada itu Si Yau Ling beserta Sumakan dan Tiong Chow Siangku sekalian telah turun ke bawah, mengikuti di belakang sunputsia mereka pun masuk ke dalam kuil. Bukan saja orang itu sudah membantu kita secara diam-diam bahkan menolong pula partai butong dari kemusnahan ujar Bu Ye To Ti yang setibanya di dalam ruang kuil. Rupanya dia begitu paham dan tahu akan setiap gerak-gerik dari Jenbok Hang, sungguh aneh sekali. Tiba-tiba Si Yau Ling menimbrung dari samping, mungkinkah orang itu adalah tokoh sakti yang telah memukul mundur Jenbok Hang dengan irama musiknya itu? Bu Ye To Ti yang termenung sebentar kemudian baru menyahut, gerak-geriknya bukan saja bagaikan naga sakti dalam kabut yang nampak kepala tak kelihatan ekornya, bahkan dia pun mempunyai banyak sekali bawahan yang memiliki ilmu silat sangat lihai. Di bawah komandonya mereka bergerak ke sana kemari dengan leluasa. Tidak salah, dia memang terhitung manusia misterius di kolong langit dewasa ini. Yang aneh lagi, apa sebabnya orang itu selalu membantu kita sambung Si Yau Ling? Sudah banyak kejahatan serta kemunafikan yang dilakukan Jenbok Hang dalam dunia musuh yang menaruh dendam dengan dirinya pun kian lama bertambah banyak, Mungkin saja orang itu mempunyai ikatan dendam sedalam lautan dengan diri Jenbok Hang. Kalau ucapan dari Sun Lo O Chiam Po E tidak salah, maka menurut pintu orang itu bukanlah manusia yang berhasil pukul mundur Jenbok Hang dengan irama musiknya. Kenapa? Begitu mendengar irama musik tersebut dengan penuh rasa takut tergopoh-gopoh Jenbok Hang melarikan diri. Hal itu menerangkan bahwasannya Jenbok Hang menaruh rasa amat takut dengan orang itu, atau paling sedikit dia takut mendengar suara bagungan dari irama hyam serta seruling itu. Sedikit pun tidak salah. Seandainya Jenbok Hang sangat juri terhadap orang itu sedang orang itu terikat dendam sedalam lautan dengan Jenbok Hang, bukankah dia bisa secara langsung mencari diri ketua dari perkampungan Pek Hoa Sanjung ini? Sementara masih bercakap-cakap, mereka sudah tiba di pendopo tengah. Kuil kuno itu meski secara lapat-lapat bisa tertampak kemegahannya pada masa yang silam namun berhubung sudah termakan waktu yang lama maka sebagian besar sudah rusak. Satu-satunya bangunan yang masih utuh hanyalah pendopo tengah kuat dan megah. Karena itulah Bebun Hui serta beberapa orang yang terluka semuanya berkumpul di situ. 20 orang anggota partai Butong dengan terbagi jadi dua rombongan, satu rombongan beristirahat dalam pendopo tengah sambil melindungi yang luka, rombongan lain tersebar di sekeliling kuil itu menjaga keamanan. Sekalipun sepintas lalu tempat itu kelihatan tak ada penjagaan tetapi setiap manusia yang berada limali dari kuil itu sudah diketahui oleh mereka. Perlahan-lahan siauling masuk ke dalam ruang pendopo. Di situ ia temuli patung arca di tengah ruangan telah hancur namun suasananya amat bersih dan kering. Pada sudut ruangan berberinglah tiga orang manusia, rupanya mereka sudah pulas semua. Ketika siauling sekalian masuk ke dalam ruangan tak seorang pun di antara mereka yang tahu. Toti yang ujar siauling sambil memandang sekejap ke arah Im Yang Chu. Bolehkah Chai Hei memeriksa keadaan luka yang mereka derita? Tentu saja boleh. Ia merande sejenak, lalu sambungnya, luka yang diderita tiga orang ini sangat parah. Sekalipun hingga kini jiwanya masih bisa diselamatkan tetapi kesadarannya belum sama sekali jernih. Mungkin mereka sulit untuk kenali kembali diri siaul tai hiap. Tidak mengapa, aku cuma ingin melihat keadaan luka mereka saja. Pokoknya aku tak akan mengganggu ketenangannya perlahan-lahan ia maju ke muka. Di mana ketiga orang itu berbaring dialasi dengan sebuah selimut yang sangat tebal. Badan mereka ditutupi pula dengan sebuah selimut warna putih. Bebun Hui pejamkan matanya seperti sudah tertidur pulas, sedangkan dua orang lainnya sukar dilihat raut wajahnya karena kepala mereka kecuali sepasang matanya telah dibalut dengan kain putih. Menyaksikan keadaan mereka, siauling menghela nafas panjang. Apakah ilmu silat yang mereka miliki bisa dipertahankan tanyanya kemudian. Ilmu silatnya mungkin tidak sampai musnah. Namun dua di antara mereka bertiga mungkin bakal cacat seumur hidup. Bu Ye To Tiang yang berdiri di sisi kalangan pun ikut menghela nafas panjang. Pinto telah berusaha menolong dan mengobati luka mereka dengan obat paling mujarab dari partai butong kami. Dapatkah menolong mereka terhindar dari badan yang cacat masih sulit bagi Pinto untuk terangkan. Seandainya si Raja Obat bertangan keji ada di sini, badan mereka pasti akan tetap utuh pikir siauling, teringat akan kehebatan ilmu pertabiban yang dimiliki orang itu timbul rasa kagum dalam hatinya. Tiba-tiba terdengar Tio Kie An menghela nafas dan berkata, Cai He benar-benar merasa sangat lapar, apakah di sini terdapat sedikit makanan untuk menangsal perutku yang sudah tak tahan ini? Kiranya setibanya dalam ruang pendopo Tukiu telah turunkan Tio Kie An di belakang pintu. Kakinya masih terikat di atas kaki kursinya maka ia tak dapat bangun dan harus berbaring di pintu. Bu Ye Toti yang segera berpaling ke arah sutenya sambil berkata, suruh mereka siapkan makanan. Siaw Te telah perintahkan mereka untuk menyiapkan makanan, mungkin sebentar lagi bakal dihantar kemari. Dalam pada itu terlihatlah dua orang bocah berbaju hijau muncul di tengah pendopo sambil membawa sayur dan nasi. Setelah melakukan pertempuran sengit sehari semalam dan harus melanjutkan pula perjalanan jauh. Boleh dibilang para jago sudah mulai merasa sangat lapar sekali hanya beberapa orang memiliki ilmu silat lihai saja yang masih sanggup bertahan. Tidak aneh begitu nasi dan sayur dihidangkan mereka segera melahapnya dengan penuh bernapsu. Setelah bersantap sambil memandang ke arah siauling ujar Bu Ye Toti yang, tempat ini tak bisa didiami terlalu lama menurut pendapat Pinto sesudah beristirahat sebentar dan pulihkan tenaga kita harus segera melanjutkan perjalanan. Belum habis dia berkata, tampak seorang Toti yang berusia pertengahan dengan napas tersengal-sengal lari masuk ke dalam. Sesudah memberi hormat kepada Bu Ye Toti yang katanya, Lapor Chiang Bun Suhau, di luar kuil telah muncul jejak manusia. Bu Ye Toti yang kerutkan dahinya, belum sempat dia menjawab Im Yang Chu telah bangun berdiri sambil lari keluar dari ruangan. Biar aku yang pergi menengok. Seandainya ada orang dari perkampungan Pek Hoa San Cung yang membuntuti kita dari tempat kejauhan, tidak sukar bagi mereka untuk menemukan kuil kuno ini Gumam Sun Putsia. Kalau begitu biarlah siaul terhitungkan nasib kita, apakah kita bakal temui rejeki atau bencana sambong sumakan cepat? Begitu berkata tanpa memperdulikan orang itu lagi dia ambil keluar sebuah kulit kura-kura dari sakunya. Enam buah mete uang emas dimasukkan ke dalam kulit kura-kura tadi, sesudah digoyangkan beberapa kali mete uang tersebut segera disebarkan ke atas tanah. Para jago bungkam dalam seribu bahasa, sinar mete mereka dipusatkan ke atas wajah sumakan samlil menantikan hasil ramalannya. Siapa sangka sudah lama mereka menunggu namun belum juga kedengaran sumakan menjawab. Hal ini membuat hati para jago jadi heran dan tercegang. Mereka segera menoleh, tampak sumakan dengan metel, terbelalak dan wajah termangu-mangu sedang mengawasi hasil ramalannya. Bagaimana dengan hasil ramalanmu tiba-tiba Sun Putsia tak kuat menahan diri dan bertanya, Apakah kita bakal bertemu dengan rejeki atau bencana? Kalau menurut perhitunganku ramalan ini termasuk bencana, namun di antara bencana inilah yang membuat Cai Hai jadi bingung dan tidak habis mengerti. Harus ku katakan ramalanku ini sebagai bencana atau rejeki. Jadi menurut perhitunganmu mula-mula ramalanmu ini menunjukkan bencana lebih dulu kemudian baru rejeki. Ramalan ini merupakan ramalan yang paling aneh. Biarlah siau tepikirkan lebih dulu. Wah, kalau kita harus menunggu sampai kau berhasil mengetahui ramalanmu ini bencana atau rejeki, mungkin musuh tangguh telah menerjang ke dalam kuil ini omel Sun Putsia. Mendadak tampak imb yang culari masuk ke dalam ruangan dengan terburu-buru, begitu tiba di dalam segera serunya, celaka musuh tangguh telah tiba di depan metel bahkan kedatangan mereka cepat sekali, sekarang mereka sudah berada kurang lebih tiga li dari kuil ini, berapa banyak musuh yang telah datang seru siauling sambil bangkit berdiri. Sepintas lalu, agaknya berada di atas belasan orang. Caihe rasa kita tidak boleh bertindak sungkan-sungkan lagi terhadap orang-orang dari perkampungan Pek Hoa San Cung. Ketemu satu kita basmi satu ketemu sepuluh kita habisi sepuluh orang itu. Kalau cuma belasan orang rasanya kita masih sanggup untuk menghadapinya Sun Putsia menambahkan pula. Aku telah kirim tanda rahasia untuk tarik kembali segenap anggota partai Butong yang tersebar di empat penjuru untuk berkumpul dalam kuil ini. Bu Ye Toh Tiang mengangguk. Betul, setelah kita basmi para kawanan bajingan itu dengan cepat kita tinggalkan tempat ini katanya. Kalau begitu biarlah Caihe membantu para murid yang bertahan di depan pintu besar seru Chiang Yap Ching selesai berkata ia lantas enjotkan badannya melayang keluar dari pendopo itu. Sepeninggalnya pemuda Si Ching itu, Bu Ye Toh Tiang alihkan sinar matanya ke arah Sun Putsia Seraya berkata, Lo Chiang Puei harap kau pegang tampuk pimpinan dan segera mengatur pertahanan. Haaah, 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 aku rasa lebih baik Toh Tiang saja yang memegang tampuk pimpinan biar loohu serta saudara Si Yau yang bertugas menghadapi musuh tangguh. Tanpa menantikan jawaban dari Toh Su Tua itu lagi, bersama Si Yau Ling Ia lantas keluar dari ruangan. Dalam pada itu anak murid dari Partai Butong yang tertinggal dalam kuil telah menyebarkan diri di sekeliling pendopo tersebut, pedang telah dicabut dan mereka berada dalam keadaan siap-siaga. Bu Ye Toh Tiang menyapu sekejap wajah para jago yang ada di ruang pendopo lalu ujarnya, masalah yang paling penting dewasa ini adalah melindungi serta mempertahankan keselamatan Be Cong Piau Pacu bertiga, karena itu Pinto rasa kecuali anak murid Butong P yang telah dibagi jadi dua orang serombongan menjaga di pintu dan jendela. Pinto harap Cui sekalian bersama kami bertahan di luar pendopo, entah bagaimana menurut pendapat Cui sekalian? Si Siapo A. Mas Seng P. Termenung sejenak kemudian jawabnya, rencana dari Toh Tiang memang sempurna tetapi entah apa maksud kedatangan pihak lawan? Kalau menurut pendapat Pinto lebih baik kita duduk di sini sambil menantikan kedatangan musuh. Kita berusaha pancing mereka masuk ke dalam kuil kemudian baru dibasmi sampai habis, entah apakah pendapat Sunlo O. Ciam Pue sesuai dengan pendapat Pinto. Ucapan Toh Tiang tepat sekali, akan Siaw te sampaikan pesan ini kepada Sunlo O. Ciam Pue sahut Sengpet, dengan langkah lebar dia lantas melangkah keluar. Sementara itu Sunput Sia serta Siaw Ling berjalan keluar dari pendopo. Baru saja mereka tiba di depan pintu tampaklah belasan lelaki kekar berbaju hitam laksana kilat telah meluncur datang. Chang Yang Ching dengan memimpin empat orang anak murid Partai Butong, dengan pedang terhunus berdiri sejajar di depan pintu. Sewaktu ingatan tiba-tiba berkelebat dalam benak Sunput Sia, pikirnya, kenapa aku tidak bersembunyi dahulu di belakang pintu sambil memeriksa siapakah yang datang kalau musuh yang datang cuma beberapa orang kurcaci rasanya aku tak usah muncul sendiri, secara diam yang ku bantu saja Chang Yang Ching dari dalam. Selama apa yang telah dipikirkan segera dilakukan, tanpa memperdulikan apakah Siaw Ling setuju atau tidak ia tarik tangan si anak muda itu untuk diajak bersembunyi di belakang pintu. Ketika menengok lagi keluar, tampaklah tiga orang lelaki kekar dengan cepatnya telah tiba lebih dulu di sana.